Aku masih tetap di sini Lewati semua yang terjadi Aku menunggu Aku menunggu Suara dengarkanlah aku Apa kabarnya pujaan hatiku Aku di sini menunggu Yang masih berharap Di dalam hatinya Suara dengarkanlah aku Apakah aku ada di hatinya Aku di sini menunggu Yang masih berharap Di dalam hatinya Beri suapkan Ayu Teknik Terima kasih Ayo, 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 ayo. Di belakang hasilnya luar biasa. Aduh, aku besar lelaki, memang kuaya. Kamu sepuluh, aku sebelas. Kamu selingkuh, aku balas. Kamu sebelas, aku dua belas. Kamu tak jelas, aku lepas. Bukan satu kali, kamu buat begini. Bukan satu kali, kamu bikin makan hati. Makan hati. Kamu terus begini. Serok tanah, cari main lebih baik. Bukan satu kali, kamu buat begini. Bukan satu kali, kamu bikin makan hati. Bukan satu kali, kamu buat begini. Serok tanah, cari main lebih baik. Bagus. Di depan mata langganya teman biasa. Tapi di belakang hasilnya luar biasa. Luar biasa. Bukan satu kali, kamu buat begini. Buat begini. Buat begini. Bukan satu kali, kamu bikin makan hati. Bukan hati. Kalau terus begini, serok tanah, cari main lebih baik. Bukan hati. Bukan hati. Bukan hati. Bukan hati. Bukan hati. Bukan hati. Oke, tenang. Kalau lo mau lagi, ini gue punya tayangan. Ini harus diikutin ya? Iya. Oke, ini ada tayangan yang lo harus ngikutin. Iya. Coba, perhatikan tayangan berikut ini. Play. You know I'm back, like I never left. I never left. Another sprint. Another step. Another step. Another step. Another day. Another breath. I'm chasing dreams, but I never slept. I never slept. I get a new attitude and I leave some life and some peace of mind. Seek and I find I can sleep and I die. I want a piece of the pie, but the keys to the right. And shh, I'm straight. I'm on my way. I'm on my way. Get out my way. I'm running late. What can I say? I heard you die twice. Once when they bury you in the grave. And the second time is the last time that somebody mentions your name. So when I leave here on this earth. Did I take more than I gave? Did I look out for the people? Or did I do it all for fame? Legend. These exodus. Searching for euphoria. Trudging through the mud to find a present. No ignoring us. That 20,000 team off in the street like with some warriors. My mama told me never by yet. I feel glorious, glorious. Got a chance to start again. Ini Ruben ini yang paling jago. Ini Ruben paling jago. Ini Ruben paling jago. Ruben paling jago bahasa Inggris. Karena kenapa? Karena Ruben ini sekarang lagi gulak balik Singapur kan? Tapi ini kayak, paham gak sih? Maksudnya kalau kita mau ketahuan gak pernah kemana-mana ya? Udah enggak kan hari ini pulang. Udah enggak. Udah enggak. Ruben paling jago bahasa Inggris. Ya. 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 Orang ngobrol sama anak itu kayak bahasa Inggris lu. We trust you. We trust you. We trust you. Lu bisa. Lu bisa, gua percaya. Lu mau trust you, trust me. Gua kasih. Gua. 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 Wen. Bahasa itu beda-beda. Lu gak ngerti. Lu dia paham. Lu ngerti lu paham. Yang ini gua gak bisa. Yaudah aku. Enggak, kita gak apa-apa pake Inggris yang lu paham aja. Iya, iya. Lu kemar, bentar. Lu kemarin ngobrol sama Tania udah pake bahasa Inggris. Tania. 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 Oh Tatori. Tania. Iya, beda. Iya, beda. Oroknya beda. Orang kemarin gua juga denger di instastory, denger lu nyiptain lagu buat Tania pake bahasa Inggris. Iya. Tepuk tangan saya lagi buat Ruben Osso. Kalo gua nyanyi di Instagram itu gak bisa diulang, Shay. Ngerti gak? Itu nyanyian yang sekali jalan, langsung upload gak bisa. Lu paling jago bahasa Inggris. Apa? Itu daripada diliatin sama dia, lu liat. Cus. Oke, play, play. Ayo, play. Play, play. Play, play. Empat. Empat. Kira Oma ngerendang. Dulu yang gua tau, 15 tahun-tahun yang lalu. Dia jago banget lip-sync. Udah, 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 Udah. Udah, Udah, Udah. 15 atau? 15 atau 10 tahun yang lalu. Sekarang juga masih, Shay. Jangan terlalu mundur. Oke, baik. Maaf, itu agak terlalu berat buat kita ya, Fred. Maaf ya, Fred. Kita biasa dangdutan. Maaf, itu agak kurang konik ya, Fred. Ya, ya, Fred. Mohon maaf. Eh, hari ini gak ada sambutan dulu. Sambutan sebelum kita mulai acara. Iya loh, iya. Ngomong lagi keluarga rumah kita. Kami persilah. Kami persilahkan. Kami persilahkan. Untuk Ibu Wali Kota Bronis. Alis tuh, lu liat alis. Ini akan menjadi, ini akan menjadi kita kebiasaan setiap hari. Sebelum memulai acara, kita harus menerikan sambutan dan ibu. Maaf, Cie yang abis dibeliin emas sama Wendy Eh, gue kasih tau, gue gak beliin dia Tapi? Hadiah snek Warga-warga brownies, tenang Biarkan ibu wali kota yang berbicara Mohon maaf Selain ibu wali kota Taukah anda dia siapa? Musuhnya Dalmatian Silakan, ibu untuk waktu dan tempat kami persilakan Memberikan speech-nya Tunggu dulu, hadirin dimohon untuk berdiri Yang depannya bisa berdiri, kamera, saya Oke, silakan Hei brownies Ada warna suaranya brownies Apa kabar brownies Jalan-jalan beli teh manis Tidak lupa beli susu Saya kangen brownies Tapi saya kangen Robin Bongsu Dia cek gila ya, parah ya Lu ngasih emas, dia ngasih outlet, Bensu Gila banget Gua kemarin Dia sempat kegeprek Dia sempat kegeprek gue, karyawan gue, gue SP Ayamnya lewat, eh dia yang kegeprek Ibu, terima kasih ya Iya, ibu paminkan dulu, itu papa Gak usah Pa Di atas ada abang juga, pak Coba lihat di atas Dan lihat itu semuanya daun-daun dan kerestiu Saya minta musik Ibu wali kota dipersilahkan kembali Ya, dia bingung lah, dia harus manggilnya Tanto, manggilnya Mama Dia bingung Kalau mau manggil ini jangan Tante atau Mama atau Bunda Jadi? Caki Jangan Caki Jangan Caki, dong 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 Jujulnya 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 adalah Jujul Crystal Aaaaaaa Kiren gak hapal lagunya Gua juga Kiren lu gak hapal ya Jarin Gimana si A Hal Bapak gelap. Lengser wengi. Apa kau ikrumu? Lengser wengi. Jadi teatiku. Harap-harap engkau kembali. Lengser wengi. Oke. Eh bentar. Tolong ya jangan bercandain. Kalau memang gak sanggup bandnya, mendingan pakai musik pengiring aja. Tata Ayu, Lengser wengi lagunya dia. Biasanya tak pakai Lengser. Lagu gue lagi setan. Oke baik, dan kalau ngomong tentang dulu hari ini. Sudah. Jadi gini. Bukan ngomongin tentang kesehatan. Tapi kita berbicara kalau kemarin-kemarin ini kan kita sempat berita viral nih. Ya kan memang ada yang sempat hilang. Buca hilang yang kemarin. Tapi bahkan ada berita beberapa hari kemudian kan ditemukan. Itu yang sempat viral. Dan nanti akan kita bahas. Tapi kita mau tanya dulu kalau ini bukan hilang. Tapi ini salah satu grupnya ada yang hilang. Ngerti gak? Dua ada, satu gak ada. Kita panggil ada apa. Maksudnya misteri apa di balik hilangnya satu orang ini. Ya waktu itu pernah akur di sini bukan sih? Gak tapi kayaknya akurnya acting deh. Kita panggil langsung ini dia. Denny Cagur. Terima kasih. 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 Hai. Terima kasih. Hai. 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 How are you? I'm fine, thank you. Ya, no problem. How are you? I'm good. Hai. Hai, Wendy. Hey. Gue, lu, nyapa Denny. Hai Den. Kalau ini kayaknya enak gitu. Wendy gini. Wendy gini. Hai. Kayak ada sesuatu. Iya. Gak ada sesuatu yang ditutupin kenapa sih? Semua aja ya Allah jadi masalah sekarang. Gak ada masalah. Pertama lu gak ada sama Gali. Udah itu fix. Parah lu, parah. Karena bisa lihat dari sorot mata om. Iya gitu maksudnya. Apa sih gitu. Lu kenapa sih? Kayak orang gak seneng. Biasanya kan lu semangat. Tadi kok lu kayak. Iya kan ada Denny. Kenapa? Gak ada yang gantiin lu, Wen. Ini dia ini gak ada. Lu kenapa sih? Udah maksud gue ini ibarat arti gak boleh gitu. Tetep profesional. Arti gak? Iya oke. Den-Den udah lupakan. Iya iya iya. Oh iya iya iya. Oh iya 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 iya. Lu gimana sih? Dia pura-pura bingung acting sama. Oh dia actingnya juga? Oh acting. Oh parah ya. Amma Narji gak seneng, sama Bedu gak seneng. Terus sekarang sama Denny Cagur lu gak seneng juga. Sabar ya Pak. Wen. Wen gue udah tinggal. Kita udah tinggal Bedu. Masa sekarang tinggal sendiri Wen. 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 Kita tinggal berdua. Berarti bener kan? Ya kan? Iya kan? Masa sih Shay? Oh gitu ya? Ya kan sekarang berdua lu liat. Oh sekarang berdua. Berdua doa. Ya udah. Temanya horror. Temanya apa? Horor. Ini juga hilangnya satu orang juga horor ya. Ngerti gak? Tapi gini. Kalau Denny sempet bikin konten di Youtube lu lu tentang horor ya Den? Masih gak apa? Masih. Itu horornya gimana sih kalau di Youtubenya? Jadi awalnya tuh karena kan waktu itu sempet ramai banget konten misteri. Nah gue kepikiran gue juga pengen buat konten misteri tapi kan karena gue emang seorang komedian gue pengen walaupun serem ada lucunya gitu. Nah jadi di konten gue namanya play setan, tempat setan. Disitu gue datengin tempat beberapa tempat yang gue dapet informasi katanya angker. Tapi benar gitu. Lu dateng langsung kesitu. Gue dateng. Tapi setannya lu bercandain. Jadi timnya ini. Ada paranormalnya, ada mediatornya orang yang dimasukin, ada gue ada yang ngegambar gitu. Nah paranormalnya itu berusaha masukin ke mediator. Nah setelah masuk gue karena basicnya gue komedian gue tuh bercanda gue ajakin tebakan. Itu jinnya lu tebak-tebakin. Gue ajakin main tebakan. Pas udah masuk ke dalam orang itu gitu. Ada yang marah ada yang diem ada yang melototin gue pokoknya. Lu gak takut tuh begitu? Ini demi konten saya ngerti gak? Enggak karena rame-rame gue pribadi sih gue gak takut ya gue gak tau. Tapi rasa takut tuh manusiawi ada perasaan takut tapi gak akhirnya bikin gue jadi gimana-gimana. Enggak gue tetap menikmati. Oke. Nah justru aku punya tayangan nih konten Youtubenya Denny tentang Plesetan. Coba kita. Plesetan ya. Plesetan. Ini kalau semua kemasukan gue pulang nih. Ini banyak sekali yang mau masukin nih. Perhatian belum waktunya masuk. Ya tenang teman-teman yang ada di gedung ini yang ada di ruangan ini belum waktunya masuk. Silahkan masih istirahat. Istirahat. Ntar pelajaran tambahan ntar ya. Tapi jangan kemana-mana ntar diajak nih. Ntar diajak dia yang ngajak syuting lagi. Ini yang pertama nih. Ini yang pertama kali ini. Ini yang pertama kali ini. Iya. Dia yang nyuruh nih. Yang nyuruh yang lain nih. Panggilin. Dan yang bercutu ambung bulu. Ininya nih. Bukunya panjang. Matanya merah. Dia mau ngasih nama. Ngasih nama ke? Oh nama dianya? Iya. Coba tanya-tanya. Tanyain Instagramnya. Namanya Kejagat Tuan. Ya ini pimpinan di sini. Kepala personalnya apa kepala bagian keuangan? Berarti di sini ada tiga cewek nih. Ini berarti nih. Yang jennya senang ngumpulin cabai-cabaian kali ya. Ini pas nih tiga nih. Tinggal kita cari motor. Dia naik kali bertiga tuh. Bukanya. Bukanya putih lehernya hitam. Cabai-cabaian kali. Ya makanya bedak pak. Ketebelan. Oh berarti di kalangan mereka juga emang ada kasta-kastanya gitu? Ada. Yang kuat, yang lemah. Yang kuat. Yang paling kuat itu merajai. Ada istilah hukum rimba kan. Oke. Itu siapa yang kuat dia yang menang. Berarti kalau ada yang kuat ada yang sakit juga? Ya yang sakit mungkin dirawat di rumah sakit. Lucu juga. Lucu juga kalau ada setan kena ginjal gitu. Itu lokasinya dimana Kang Den? Itu di salah satu gudang yang udah lama. Yang udah gak kepake. Usia gudang itu 98 tahun. Wow. Dan itu udah sekitar 12 tahun kosong gitu. Itu ada dari siapa itu? Itu kepikiran aja gue pengen sesuatu yang... Wadi! Yang serem tapi tetep bisa... Ini gue ceritain awalnya ya. Gue ceritain awalnya ya. Itu adalah hari ketiga syuting tuh. Di hari pertama. Karena gue kan gue gak mau ala-ala. Maksud gue ini. Gue bilang sama si Agust Cita. Kalau lo gak ngeliat apa-apa ya lo... Bilang jangan ngeliat. Apa... Gue gak ngapa-ngapain. Lesetan. Tangan lo yang masuk sendiri. Waktu syuting pertama. Gue bilang kalau lo gak ngeliat apa ya... Bilang gak ngeliat. Harus real. Iya real gue bilang gitu. Hari pertama syuting gue syuting dari jam... 11 malam sampai jam 4 gak dapet apa-apa. Oh gak dapet apa-apa. Gak dapet apa-apa. Emang Cita gak ngeliat apa-apa. Yang dimasukin juga gak bisa masuk. Gak masuk. Gak masuk. Hari kedua juga sama. Nah terus gue bikin audisi lah. Gue tanya beberapa temen yang bisa... Menjadi mediator. Maksudnya bisa masukin gitu. Bisa manggil. Ada beberapa orang. Gue seleksi di rumah gue. Gue coba gue mau liat sendiri. Karena kemarin gue syuting gak dapet apa-apa. Nih capek doang. Udah dia dateng. Beberapa orang dateng. Coba ke... Kan ada beberapa karyawan di rumah gue. Coba lu bisa masukin ke yang mana. Akhirnya ke salah satu orang dimasukin. Gue mulai jam 9 malam gue nongkrongin dia gak terjadi apa-apa. Gue tinggal ke kamar. Jam setengah tiga pagi nelfon ke kamar. Pak ini udah masuk. Baru gue turun lagi dari kamar ke bawah. Gue liat emang udah. Namanya Puji salah satu karyawan gue. Jadi mediator. Puji itu orang yang paling sopan. Tapi sama gue ngelototing ngelototing gini. Wah. Waiawat SYWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWWAWAWAWAKAWAWAWAWAWAWAWAWAWA Menapa Wen? oke dan akhirnya akhirnya gua tahu dia berarti bisa nih terus sih yang masuk ke Puji tiba-tiba dia buka baju mau berenang mau berenang dimana di belakang ada kolam berenang di belakang ada kolam berenang terus dia minta rokok nggak ada nggak ada yang rokok di sini bohong ke di belakang lemari itu ada rokok dia tahu di belakang lemari ada rokok udah terus yang masukin malah nggak mau ngeluarin lagi nggak bisa terus-terus keluar-keluar malah akhirnya gue yang ngeluarin lu keluarin gue cuman bilang ini kasihan dia mau istirahat lu keluar udah jangan ganggu ke sini terus kita tanya-tanya dulu sebelum itu oke dari beberapa orang Gopi dapat satu orang ini akhirnya kita syuting hari ketiga nah syuting hari ketiga tuh yang di lokasi ini baru semuanya lancar bisa ngeliat bisa di Oh berarti kalau gitu berarti benar-benar nggak semuanya dapet ya semuanya mungkin kalau calling kali saya nggak ada transport di dua hari pertama gue nggak dapet apa-apa nah setelah itu tapi lu takut dulu kan dulu sempet di samperin pocong dan iya iya itu gimana cepat ceritanya samperin pocong itu siang di rumah ya di rumah di rumah di samperin pocong ini terus gimana coba cinta gara-gara bercanda makanya jangan bercanda-bercanda dah lu yang suka bercanda lu kok lu ngomong seolah-olah kayak kita lu jadi waktu syuting gue juga meranin gue jadi pocong gue meranin jadi pocong tuh pocongnya akhirnya gue tarik-tarik gue masuk ke dalam bercanda-bercanda tiba-tiba gue pas malam tidur lu ngeledek sih rumah gue mati lampu gua lemong lu pernah ya mau mati lampu lemong mati lampu lu tau kan kalau lampu lampu tuh tempat itu kalau mati yang yang lagi lu tuh jatoh udah gila ya udah gila ya itu bisa tau-tau udah lukisan jatoh dari mana sih ngerti iseng baik lo subhan mana subhan orang subhan aja takut berdiri dia diam dia diam dia takut dia oh subhan penak dia lagi dia lagi enak dikit dikit takut dikit dikit takut deketin bini orang yang berani loh dia mah penakutnya bukan main dia mah penakutnya bukan main dia mah padahal berani apa padahal lu kan dia takut gue jadi kebawah oke nanti kita jadi lu dilihatin pocong bener kalau pocong beneran lompat dan gue liat mukanya tuh hitam kita gak bisa liat mukanya iya rata pasti jangan masing-masing berarti sebenernya kalau kita nyari di gedung yang memang tua kita sengajain malah belum tentu dateng ya tapi kalau di media yang kayak biasa aja malah mungkin dia dateng ya tapi tergantung kalau yang yang setan yang ada di rumah iya di rumah iya di rumah maksudnya ya itu ya persis sama yang gua buat bercandain atau temen-temen nggak terima kali ya oh jadi pada dateng jadi keluarnya dari 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 mulai gua kayak bangun tidur berperepan ah ini mah bohong nih karena gua bangun tidur nih ah bangun tidur gua sampe mata gua jelas gini dia aja dimana terus langsung gimana pak keluar semuanya banyak sampe gua duduk gini gua terus berdoa sampe gua nginget-nginget hape gua naro dimana gua ngerayap gini lu mau foto enggak enggak gua 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 keluar biar gua nyalain listrik mau nyalain lampu ini lu dimana bini gues kalau gue bangunin bini gue suasana makin panik dia nggak bantu apa-apa malah jadi ribet mungkin biarin tidur deh biarin tidur lu lu buat sendiri kalau gua bangunin bini gua ketakutan dia bingung nih malah nggak bisa ngapain jadi di situ gua tahu gua gak takut karena gua nggak tinggal tidur gua tetap aja gua nyari hape nah dari situ setiap dapat peran gitu-gitu gua berdoa udah keluar buka buka pintu Gua duduk di ruang tamu, Ajan. Gua pas masuk, Bu. Terus, pocongnya hapus makeup gak? Itu-itu, enggak. Oke, aku ada bintang tamu. Berikutnya ini, memang kalau ini adalah salah satu tim, dimana tim yang hebat banget, luar biasa. Kemarin ini sempat mencari pencarian dari almarhum Thorik, ya? Almarhum Thorik. Dan kira-kira seperti apa kronologisnya, dan saat penemuan Thorik pada saat itu yang cukup membuat Indonesia ini gemparakan pemberitaannya, kita panggil langsung ini dia, Tim Basarnas. Oke, ini kemarin Mas-mas ini adalah salah satu tim juga yang dalam pencarian Thorik, ya? Itu tepatnya di Bondowoso. Berapa lama Mas untuk pencarian Thorik? Membutuhkan waktu berapa lama? Kemarin dari laporan awal hingga 7 hari, belum ada penemuan, sampai akhirnya hari ke-12, baru ada informasi penemuan sesosok jenazah di lokasi yang memang beberapa hari sebelumnya teman-teman Sargabungan cari seperti itu. Dan lokasinya itu yang sulit dijangkau ya Mas? Cukup sulit dijangkau. Jadi itu ternyata memang pada saat itu almarhum itu tersangkut di pohon. Betul, jadi dari teman-teman yang mengangkat jasad itu posisi di tebing dan terjepit di pohon. Oke. Oke, nah justru ini saya pengen tanya lagi lebih spesifik pada saat proses pencarian kemarin ini karena sempat terdengar berita terdengar suara ya pada saat itu tapi dicari-cari hampir cukup luas itu tapi tidak ditemukan. Bahkan ada juga yang mendengar kabar katanya Torik hilang karena dibawa penunggu. Dan kira-kira seperti apa saya akan tanyakan secara detail sesaat lagi tetap di Bronis obrolan manis. Terima kasih. 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 Terima kasih.